Di balik tokoh yang besar, selalu ada sosok yang berada di belakang kesuksesannya. Hal tersebut juga berlaku bagi Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Tak banyak yang tahu kalau Menteri yang terkenal dengan penenggelaman kapal tersebut ternyata pernah menikah sebanyak tiga kali. Suami pertama Ibu Susi bernama Yoyo Yudi Suharyo. Ia merupakan penjual ikan terkenal di Pangandaran saat itu. Pria asal Jawa Tengah tersebut terkenal Piawe menaksir harga ikan sehingga keahliannya tersebut membuat Ibu Susi muda kepincut terhadapnya. Keduanya pun menikah dan mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Panji Hilmansyah. Meskipun bisnisnya terus meningkat, kehidupan rumah tangga mereka akhirnya hancur dan Ibu Susi pun bercerai dengan sang suami. Beberapa tahun berselang, yaitu pada tahun 1991, Ibu Susi bertemu dengan seorang pria asal Swiss bernama Daniel Kaiser. Kemudian, Ibu Susi memutuskan menikah dengannya pada tahun 1992. Dari pernikahan tersebut, membuahkan seorang putri cantik yang bernama Nadine Pascal Kaiser. Namun, keduanya akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1999. Selanjutnya, Ibu Susi bertemu dengan pilot asal Jerman yang bekerja di IPTN Bandung bernama Christian von Stonbrock. Pertemuan tersebut terjadi di sebuah restoran di Pangandaran yang bernama Restoran Hilmans. Keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari hasil pernikahan tersebut, membuahkan seorang anak laki-laki ganteng yang bernama Alfie Safir. Demikianlah kisah perjalanan cinta dari Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Bagaimana dengan komentar Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!